Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Selamat pagi Selamat pagi Nama saya Pandu Maga Dari Divisi Marketing Ini saya yang ketiga di tahun 2022 Saya disini sering 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 sedikit Dimulai itu ikan kecil dan Ini sedikit memotivasi Diambil manfaatnya aja dari cerita ini Jadi di suatu hari Ada seorang ayah dan seorang anak Anak laki-laki Mereka berdua kegiatannya memancing Memancing di pinggir Kali atau sungai Seorang ayah ini Bercerita kepada anaknya Memberikan informasi Bahwa Nah Lihat di bawah situ Ada ikan sedang habitannya Dan jangan lupa Melihat air Di sekelilingnya Yang membuat dia Merupakan sumber Sumber kehidupan Bagi ikan tersebut Si anak tersebut Manggung-manggung 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 aja Iya-iya aja Tengah dia juga mas kecil Kemudian Ada seekor ikan kecil Di Kali tersebut Habis sumber tersebut Mendengar percakapan Seorang ayahnya Yang tercapai Memberikan informasi Bahwa Air itu merupakan Sumber kehidupan Air apa Ikan tersebut Ikan tersebut Penasaran Air merupakan Sumber kehidupan Ikan tersebut Bertanya kepada Kawan-kawan Sekeliling-sekelilingnya Tidak ada yang menjawab Tidak ada Tidak ada yang tahu juga Sama-sama tidak tahu mereka Kemudian Ikan tersebut Pergi dari hulu Ke hilir Mencari informasi tersebut Sampai Hulu ke hilir Tidak juga menemukan Informasi tersebut Kemudian Dia berusaha Sampai Mendapatkan informasi tersebut Dia Titik terakhir dia Dia pergi ke Sebuah Mata air Mata air Kemudian dia Bertemu dengan Ikan Sepuk Ikan sepuknya Gitu Ikan yang paling Kakek Nenek Berubah Kemudian bertanya kepada Ikan sepuk tersebut Air itu merupakan Sumber kehidupan Bagi kita semua saya tidak melihat apakah bentuk air itu seperti apa terus kemudian apa yang dibuatkan sebuah kehidupan si ikan sepuluh itu menjawab pertanyaan dari ikan kecil tersebut dengan santanya kepada ikan sepuluh tersebut ikan kecil tersebut kemudian ikan kecil tersebut agak sedikit ngomong dengan sikap ikan sepuluh tersebut memberitahu bahwa santai saja kau nak bahwa air itu ada di sekeliling kita ada di sekeliling kita ada di sekeliling kita jadi tidak usah sibuk kau mencari kemana sampai hulu ke hilir untuk mencari informasi tersebut karena di sekelilingmu itu adalah air jadi air itu merupakan sumber kehidupan di rimut karena air itu karena ikan habitatnya merupakan di air jadi dari cerita tersebut dapat kita kaitkan dengan kehidupan kita sebagai manusia manusia mencari sumber kehidupan itu tidak usah terlalu jauh atau terlalu sampai kemana pun karena di sekeliling kita kehidupan dan kehidupan dan kebahagiaan itu dapat kita cari di sekeliling kita tidak usah sampai kita cari kemana pun berada karena kebahagiaan bisa datangnya dari mana-mana saja tidak usah kita cari tapi kita tetap berusaha gitu jadi itu aja yang simpulan dari bisa saya sampaikan dari cerita tersebut semoga bermanfaat ceritanya walaupun tidak jelas semoga dari jumat yang berkah ini kebahagiaan bisa kita dapatkan dari sekeliling kita kemudian kehidupan kita bisa lebih baik dari hari kemarin ya itu aja saya sendiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku dan ening wabarakatuh Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!